Annyeong, Halo Kpop Chinggu ya! Queen of Tears semakin gencar berpromosi menjelang penayangan perdana. Pada Senin 26 Februari, tim produksi drama TVN ini kembali menghadirkan foto adegan yang memperlihatkan potret pernikahan dari karakter yang diperankan Kim So Hyun dan Kim Ji Won. Foto adegan Queen of Tears memperlihatkan Baek Hyun Woo yang tampil memukau memakai tuxedo berpotongan rapi dengan dasi kupu-kupu. Sedangkan Hong Hye In memancarkan keanggunan dalam gaun pengantinnya sembari memegang buket bunga. Foto adegan pernikahan Hyun Woo dan Hye In di Queen of Tears ini langsung ramai dibanjiri komentar netizen. Menariknya, banyak yang salah fokus melihat gestur tangan Kim So Hyun yang diletakkan di pinggang Kim Ji Won menunjukkan keintiman mereka. Manis banget, mereka cocok banget, aku jadi baper, tulis seorang netizen. Serius, itu tangannya So Hyun di pinggang Ji Won, tambah yang lain. Lihat tangannya Kim So Hyun yang memeluk pinggang Kim Ji Won, sahut netizen lainnya. Di sisi lain, Queen of Tears menceritakan kisah cinta ajaib dari Baek Hyun Woo dan Hong Hye In yang sudah menikah selama 3 tahun. Pasangan suami istri itu berhasil bertahan dari krisis dan tetap bersama melawan segala rintangan. Dalam Queen of Tears, Hyun Woo adalah direktur hukum di grup konglomerat Queens. Sedangkan Hye In adalah pewaris cebol yang dikenal sebagai Ratu Departemen Store Group Queens. Pernikahan pasangan ini sempat memicu kehebohan. Sementara itu, Queen of Tears dipersiapkan tayang di slot Sabtu Minggu Malam. Drama ini akan tayang perdana mulai 9 Maret mendatang. Bagi yang penasaran, jangan sampai ketinggalan menyaksikannya ya.